Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biatlah angin menuntun langkahmu Ya hari ini mau ke Unsub Nganter Neng Delphi Siapa tau ada nasibnya Masih ada ruang jurusan yang masih kosong Mudah-mudahan ya Mohon doanya Mudah-mudahan kalau nggak ada ya balik lagi ke Alpaman Coklatnya dimakan kan Neng? Waktu dimakan coklat ingatnya sama siapa? Bapak Waduh jangan dong Jangan ingat sama saya ingatnya sama Om Jam-Jam Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak Kak? Betul Pak Oh iya dong Siapa tau dia normal Neng? Jadi Bapak itu sudah ketemu sama Tehdera Ya? Tehderanya sudah melahirkan Anaknya perempuan Satu bulan yang lalu Dan Bapak Neng Teh sudah Nge-WA ke Tehdera Karena Neng katanya curhat di media sosialnya Pak Dini Dan minta Tehderanya ngurusin Neng katanya Dan Bapaknya ada Tinggalnya di Maracang Di Maracang ya? Itu Sudah ketemu Katanya Bapak Teh tinggalnya di perumahan Grand Dekat perumahan Grand Marina Nah sekarang Teh nyopirin Kemudian waktu umur Teh Apa sih? Dera 2 tahun Teh Dera Teh Katanya gitu loh Bapaknya sama ibunya pisah Gitu loh Teh Dera Geh ditinggalin pisah oleh ibu dan bapaknya Umur 2 tahun Gitu Karena Ibunya gak mau Karena Bapaknya punya istri lagi Yaitu istri Neng Teh Mamahnya Neng Gitu Neng Jadi Neng ditinggalin Pecerai 2 tahun Berpisah 1 tahun Teh Dera 2 tahun Teh Dera dengan Neng usianya beda 4 tahun Ya kan? Jadi Jarak Jadi setelah Teh Dera Pisah Terus Neng Dan bapaknya Neng teh nikah lagi Katanya Kemudian jumlah anak bapak Neng semuanya ada 6 Iya Dari istri yang pertama Ibunya Teh Dera Kedua Neng Ketiga orang Cikampek Keempat sekarang Katanya gitu Itu kata Nanti Itu kata Teh Dera Gitu Itu kata Teh Dera Bukan kata saya Jadi yang butuh kasih sayang itu bukan Neng aja Masih ada lima saudara yang lainnya Gitu Gitu Mama WA Ke Staf Bapak Staf Kang Deddy Di WA nya Merasa nama baiknya dicemarkan Dan akan Klarifikasi Gitu Dan saya juga nanti Akan menemuin bapak Mengenanya yang sebenarnya terjadi Apa sih Gitu loh Nah kemudian Ya nanti Kalau udah ketemu Nanti Dia Saya bawa Neng Untuk ketemu Ya Gak usah mikirin Besok bapaknya mengurusin Neng Atau enggak Gak ada urusan Kan Neng nya Lagi cari tempat kuliah Bukan mau kuliah loh Cari tempat kuliah Kan kuliahnya Belum tentu Sudah dibuka Ya kan Gitu loh Belum tentu Sudah dibuka Artinya gini loh Kuliahnya belum tentu Ada Jurusan Yang masih Kosong Belum ada mahasiswa Yang namanya juga berusaha Ya Gitu Namanya juga berusaha Tugas manusia Nanti kalau udah jadi mahasiswa Sama Om Yoga Jangan somong ya Betul gak Betul gak Betul gak Jangan somong Om Yoga ya Kalau sama Jam Jam Jangan lupa ya Nanti kalau sudah Jadi mahasiswa Jam Jam kira-kira bunuh diri gak Sekarang lagi ada pertempuran Antara Jam Jam Melawan pacarnya yang di Kuningan Eh nanti yang dapatnya mahasiswanya Nanti temen kuliahnya Mamanya ke Neng ada W Waktu habis Ya artinya setelah Neng cerita Waktu di rumah Waktu sudah tayang Neng cerita kan curhat Gitu loh Ada WA gak Ada waktu Pertama Komen yang pertama Pak yang sama Yang dijemput sama Bapak Yang dijemput Kan ada yang Kisahnya sama Jam Jam itu Terus kata Mama Jadi Mama apa Nge-WA apa Ya awalnya bikin status What's up Statusnya apa Dasar bodoh Dasar bodoh Pilih hidup sengsara Daripada bahagia Bodohnya kenapa Gak saya gini Gini pertanyaan ke Bapak itu Pernah gak Neng Diajak hidup sama Mama Baru Pernah yang di Kuningan itu Tapi kan baru kan Baru iya Bukan dulu kan Artinya sejak bayi Sampai Neng Lulus SMA Belum pernah diajak bareng hidup Belum Kalau langsung ke Dalupi Diajak itu setelah Neng gede Iya Lulus SMA Iya yang kemarin Yang diajak di Kuningan Terus diajak di Kuningan Dia suruh tinggal disana Iya Terus Nengnya gak mau Delfi jalanin aja sih Pak Jalanin terus Terus Kehidupannya tuh Apa ya Bunda tuh Kedelfi tuh Kenapa Kayak Gitu deh Apa gimana Kasih sayangnya beda Pak Tidak selembut Nenek Tidak selembut Ayah Terus Delfi ngerasa dibedakan Sama adik Delfi yang di Almuwajirin itu Oh Soalnya Delfi juga Kalau misalkan main Berduakan sama Delfina Nanti tuh Kalau Delfina Dipeluk Diciup Kalau Delfi diicu Oh Gak enak Delfinya Jadi gak enak ya Adiknya umur berapa yang di Almuwajirin SMP kelas 1 Perlakuan sama adiknya penuh dengan kasih sayang Iya Sedangkan sama Delfi Selama di Kuningan Iya Nah sekarang yang SMP yang di Kuningan itu Yang Almuwajirin itu masih di Purwakarta Masih di Purwakarta Ikut sama bapaknya Iya Oh Jadi gak ikut sama mama juga Enggak Nah mama ini sekarang Di Kuningan Atau mungkin sekarang di Subang Punya anak? Enggak Tapi ngerawat anak Ngerawat anak punya siapa? Punya Adik Berarti punya om Jadi ngerawat anak orang lain? Iya Tapi banyak juga bisa ngerawat anak orang lain Itu yang lebih heran Anak orang lain dikawas Tapi sayang banget sama itu? Sayang Kayaknya Banget Umur berapa? Januari Februari 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 Dari Januari lahirnya pak Oh Langsung diangkat oleh mama Iya Mungkin Dari Januari sampai Sekarang Sekarang Jadi mama Anak nama dua berarti ya Iya Dari Dari bapaknya Neng satu Dari suami yang lain satu Iya Ditambah sekarang anak angkat satu Iya Jadi tiga Iya Oh sampai sekarang Neng merasa Setelah Ngobrol dengan bapak Yang di rumah Cipancu Kan mungkin mamanya kan liat Setelah itu kan agak emosi Nah Sama Neng hubungin gak? Enggak Paling suka bikin-bikin status aja Setelah itu ada status? Iya Katanya Emah tau gitu-gitu kan Udah biasa pak Kenapa? Udah biasa bikin status kayak gitu Tidak Dulu juga bunda katanya sekolahnya disini Gimana? Di Unsuk Oh pernah kuliah? Iya Sekarang kayak sebulu gua beli lagi Liatnya notaris? Iya Mungkin pak Oh bunda T kuliah? Iya sekarang S2 Betul S2? Iya Di Unsuk? Bukan Di? Di Cirepon Kalau di atnya notaris? Enggak sih pak Enggak 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 kerja? Iya Terus? Kalau enggak kerja? Kuliah? Ibu rumah tanggaja? Ibu rumah tanggaja Tapi kerja di travel umroh gitu Oh Iya Mau daftar kuliah serius? Serius bapak Nanti kalau enggak ada jurusan yang kosong Penuh Sudah ini Sudah pada benuk Gimana? Neng mau kuliah di mana? Yang dekat aja Yang dekat mana? Di Purwakarta Purwakarta? Iya Purwakarta ada fakultas apa? Iya itu juga Diku juga bingungnya Di Purwakarta Fakultas Teknik informatika ada? Di polibisnis? Iya Sama ini Apa ya? Di Indorama ada Kenapa? Indorama yang ada Oh Yang Indorama Engineering Tapi jauh kan Tapi jauh jaraknya Sama tempat kerjanya Kerjanya jauh Iya kan? Kalau di Sadang Sama di sini dekat Iya Tadi itu berarti Lalu-lalu pak Atau mau nikah? Mau nikahnya mau sama orang kuningan Apa sejama jam-jam? Kalau orang lain Kesana kemari Melamar pekerjaan Kalau dia Kesana kemari Nanti Mencari tempat kuliahan Inilah Nenggel V Dengan sejuta kisah Yang menguras Air mata Tapi tidak Menguras mata air Kenapa? Di video terus Iya di video terus Emang kamu lagi terkenal? Siapa yang terkenal Indonesia hari ini Delvi? Coba Tolong jawab Bojit Devi Teketin dong Cantikan Aduh Aduh Itu pacarnya Yang di kuningan Makin marah Jaman-jaman Tapi di antara pacar Belum ada yang serius Neng Gitu sih pak Jadi Serius Nanyanya serius Belum ada yang serius 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 Enggak serius Oh iya enggak Kalimatnya Belum ada yang serius Tapi kalau pacarnya Serius Menengnya yang masih ragu Soalnya masih 20 tahun Dan masih pengen Kuliah Kalau pengen kuliah Berarti butuh waktu 5 tahun lagi Iya kan? Karena kalau nanti Kebun menikah Punya anak Punya anak Pianya habis beli susu Si bapak gimana? Si bapak gimana? Sehat Sehat Sini nih Alhamdulillah Waktu dikirim belanjaan gimana? Seneng banget Baru ya? Iya Belanja gitu Jadi sepanjang sejarah hidup Sini nih Sama si bapak Baru belanja Sabre-gabre gitu? Paling banyak juga Yang suka dikasih Di desa itu loh pak Itu juga udah banyak Oh bantuan PKH Terdiri dari telur Buah-buahan Daging Ikan Dan sayuran Tapi kan nilainya Senggitu Sabre-gabre gitu kan? Itu juga kan udah banyak Oh Itu pun dianggap banyak Kita menuju Bilang dong Neng Kita nyari Sok ngomong Kita lagi nyari Lowongan kuliah Sok ngomong Kita lagi Kita lagi nyari Lowongan kuliah Gak bisa ngomong Iya belajar dong ngomong Kita lagi nyari Lowongan kuliah nih Ada gak yang nyari Lowongan Hadidia Dadah Gak bisa ngomong Lepas Gak bisa ngomong Gak bisa ngomong Bagaimana ya? 40 bahasa kan ya? 7? Oh, teknik, teknik, pasiokong, penggugas... KopiKong jadi ya? FG... Ini informatika? Sistem informatika... Sistem informatika... Di pasiokong Masih jadi ya? Ini yang mau daftar ya Insya Allah... Weeeeeee... Maaf, maaf lagi... Ayo, maaf, maaf... Ayo, Neng... Ayo, Neng... Ayo, Neng... Ayo, Neng... Jangan ragu... Kamu pakai diri... Ya, ubaran celmah... Ya, jadi... Sejarahnya sih... Waktu itu saya menemukan orang... Beli makanan... Yang cukup untuk satu bulan... Tetap melihatlah... Ada pasir... Saya punya serta bujangan... Jika saya tak siap berhubungan cangkawin... Bukan jodoh... Cari tanahnya diri-remot... Sebagai bentuk pendekatan... Diantarlah ke rumahnya barengmu... Ternyata di jalan curhat... Tentang kisah hidupnya... Setahun sudah ditinggalkan... Oleh ibu dan bapaknya... Dititipin di orang lain... Sampai sekarang... Walaupun bapaknya ada... Di Purwakarta... Belum pernah lihat wajah bapaknya... Akhirnya oleh saya... Kemarin ditelusuri... Bapaknya dimana... Udah ketemu... Emang anaknya banyak... Dan beberapa kali nikah... Nah, terus kemudian... Dia mau apa... Sekarang ke depan... Pengen kuliah... Dimana... Sebenarnya kan matematika... Di BUNSU... Ya mudah-mudahan... Masih ada jurusan yang kosong... Tapi katanya penuh... Jadi tidak menerima karyawan... Katanya... Karena karyawan mah... Sudah tua-tua... Jadi Neng udah kayaknya gitu... Matematika... Nah Neng... Jurusan apa? Komputer... Sistem... Sistem Informasi... Kalau semua... Komputer... Sekarang ke ada jurusan... Sistem Informasi... GADU... Pas... Fakultas... Ilmu Komunikasi... Fakultas Ilmu Komunikasi... Jurusannya... Sistem Informasi... Karena... Narasi Komunikasi... Sudah berubah... Kalau dulu... Komunikasi itu... VR... Pidakul... Hari ini adalah... IT... JURUSAN... JURUSAN... Fakultas Komunikasi... di UNSUB... Jadi di UNSUB Jenusannya apa saja? Was au... Berapa fakultas... Ada tujuh... Fakultas satu... Iwallu.. Fakultas Ilmu... Fakultas relieduasi... 확인... Saya TPNP Pak.. Administrasi... Podik... Adres... turboan... Cadom... っていう ansit... 봤... Sekarang elektro. Terus fakultas hukum. Namanya satu prodi, ilmu hukum. Terus fakultas komunikasi. Namanya satu prodi ilmu komunikasi. Terus fakultas pertanian. Lalu dua. Jirusan rekaasa pertanian. Sekarang agribisni. Satu jurnal fakultas keguluan ilmu pendidikan. FKIP. Jaduh ilmu prodi. Ya Pak JKM. Bahasa Inggris. Sekarang pendidikan matematik. Ini mau ngambil apa? Ada satu lagi. Fakultas ilmu komunikasi. Fakultas ilmu komputer. Fasilkom. 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 Pas fakultas ilmu komputer. Nah ilmu fakultas ilmu komputer enggak kebanyakan orang hari ini di ilmu komputer? Kalau saya namanya satu prodi ilmu sistem informasi. Kenapa ngambil teknik sipil? Arsitek. Demi matematika kan masih satu jalur ya Pak? Sama ilmu komputer matematika kan satu. Ya matematika hari ini di komputer. Ya udah mau ke situ aja. Kalau saya emang jurusan warna reja. Sudah besar dan nyimproh. Ya udah. Jurusan itu mah. Sekarang kalau sudah jadi mahasiswa, pacarnya tahan enggak? Enggak cemuruh? Atau pemilihan diri dia kurang diri. Hahahaha. Pacarnya tahan enggak cemuruh? Kayaknya enggak tahan. Karena di kampung semua godaannya banyak. Terutama godaan dari teman-teman mahasiswa. Apalagi mahasiswanya yang sudah bekerja. Godaannya lebih hebat karena punya duit. Karena hati apa Sonny? Hati-hati saja. Waspada. Terutama kalau yang kelas karyawan. Keras bergawai. Karena mereka mah merayu kejen merenda. Tapi oke Sonny. Hati-hati kepada kelas reguler yang orang banyak. Ayah. Ah iya hati-hati juga. Tidak kuat juga. Tidak kuat juga. Memang ayah proses pengkumpulan perguruan tinggi. Maka ayah selesai dengan standar input. Standar input melalui testing. Namun kita mada teknis. Maka serem pahani. Pertanyaan. Mengperkuliahan mah dikawisan September keping 18. Wah mahasiswi. PKK PMB, nggak bintang keping 55. Kepang 2 September. Masih ada waktu seneng. Jadi mahasiswi itu. Orang. Apalagi orang yang memerlukan itu. Dia tahan terhadap karyawan. Tapi dia tidak tahan terhadap karyawan. Jadi mau jurusannya? Jurusan? Komputer. Jurusannya apa tadi? Sistem Informatika. Ya sudah sok men. Tinggal daftar. Daftar ke pahani. Ke pahani. Gitu. Daftar sekarang. Ayo sok. Daftar nggak bisa digampingi sama saya lagi tuh. Karena ini permintaan dari UNSUB. Untuk masuk dalam bagian. Cerita tentang Neng. Sehingga kuliah di UNSUB. Sehingga semua orang harus tahu Subang itu punya universitas. Namanya UNSUB. Universitas Subang. Dulu. Yang paling banyak mahasiswanya. Zaman saya masih kuliah. Itu STI-A Kutawaringin. STI-A Kutawaringin ya. Sekarang jadi PIA. Sekarang jadi PIA. Seberarti gabung ya. STKIP. KIP. Sanes. Pak itu ngalik nama STI-A Kutawaringin. STI-A Kutawaringin. Sekarang STT Kutawaringin. STT Kutawaringin ya. Kemudian berubahlah. Digabung. Jadi pun universitas. Subang. S2-nya belum ada. S2-nya gak aduh. Ilmu magisat. Anusi Pugri. S2. Updatenya pada ayah tuh. Apa namanya. S-Teler Nurawas. Namanya ayah S-Doger. S-Doger. S2 gak aduh Pak. S2 gak aduh Pak. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Sekarang gini loh. Kalau kuliah sambil kerja maka konsentrasi terbagi. Ya kan jadwalnya kan kadang harus sampai jam 12 malam. Kadang apa namanya harus dari jam 6 harus sudah di tempat pekerjaan. Kadang sampai jam 3 kan tidak menentu. Sedangkan jadwal kuliah maka terprogram. Anda harus masuk jam sekian. Keluar jam sekian. Nah sekarang mah terserah Neng mau pilih mana. Neng mau pilih fokus kuliah. Mau pilih kuliah tetap sambil. Bismillahirrahim yang reguler aja. Jadi kelas biasa. Walaupun yang reguler ya. Tidak berarti tidak boleh. Kerja. Kerja ya. Boleh kerja. Tetapi bukan pekerjaan yang sifatnya permanen. Misalkan bisnis online ya. Atau apa itu. Tidak ada masalah. Hanya 3 tahun setengah di kita sudah. Ini 3 tahun setengah. Bisa sudah bisa. 3 tahun setengah di kita. Nah. Kan biaya bulanannya nanti saya bantu. Kalau untuk biaya kuliah. Costnya kan bisa di sini. Lebih dekat lagi. Jadi fokus menjadi mahasiswa. Ya udah terserah. Pilihnya mana? Reguler. Reguler. Menjadi mahasiswa. Full. Ya selamat. Ya. Oke. Udah. Udah. Udah lah. Makas kapal. Fakul khas. Iya mau komputer. Udah, wkotak nyeri. di HP, HPnya mati ada syarat-syaratnya di HP jadi harus di rumah harus di rumah, ya sudah jadi gini, Kak Neng fokus Kurya Lugulang jadikan jarak kampus dari sini kan dekat nanti Neng masuk tim kerjaan Bapak tiap hari kan saya banyak tamu nanti Neng yang ngurusin tamu siapa yang diterima jam berapa, segala macam termasuk urus akutansinya mereka jadi tetap kerja, jangan lupa tapi kerjanya di saya, ya digaji, ini nggak gratis itu nanti kalau biaya seharian itu adalah gaji yang diterima jadi tetap kerja, cuma kerjanya ganti gitu, karyawan saya sekarang mau, yaudah dan kuliah jalan, berarti kan dari Lembur Pakuan ke sini udah nginap sama Ayu di situ, Mbak kan ada kamar ya? ada, barang sama Ayu tapi nggak boleh deketin sama Jamjan yaudah ada yang cemburu, nanti yang kuning kan nanti kita ke mantrak rumah lah yang terpisah nama namanya Pak Lembur Pakuan Lembur Pakuan betah nggak di tempat saya nanti? butuh andeng banget oh iya, andeng, beda kelas beda kelas beda kelas yaudah, nanti kerjain di rumah, ya yaudah, terima kasih Mbak Bapak iya, sama-sama Neng mudah-mudahan lancar sukses ayo, berat neng ya kamu jadi manusia lancar lagi lancar lagi lancar lagi ya bahagia kamu bersyukur dari sekian juta manusia kamu masih beruntung Alhamdulillah selamat menikmati